Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi kesehatan mental anak muda, tak terkecuali di Indonesia. Laporan Global Risk Report tahun 2021 mencatat bahwa hampir 80 persen anak muda di dunia mengalami penurunan kesehatan mental selama masa pandemi. Seperti rasa cemas berlebihan. Seperti yang dirasakan Dina Puspita, mahasiswa tingkat akhir yang merasa terhambat dengan situasi pandemi saat ini. Tugas akhir perkuliahan videografi yang sudah diagendakan terpaksa mengalami penundaan hampir satu tahun lamanya, lantaran sulitnya perizinan penggunaan lokasi hingga kewajiban swap bagi seluruh kru yang terlibat. Permintaan dari keluarga untuk cepat menyelesaikan studi juga membuat Dini tertekan dan mengalami stres berlebihan. Ia pun memilih untuk mengurung diri di kamar. Beruntung ia masih memiliki teman untuk menuangkan masalahnya, bahkan membantu Dini dalam melanjutkan tugas akhir perkuliahan yang tertunda. Sehingga dari pengalaman tersebut, Dini merasakan support system di tengah tekanan masalah merupakan langkah konkret menjaga kesehatan mental. Ada banyak perubahan. Pola tidur yang emang sebelumnya jarang tidur, sekarang makin sering banget jarang tidur. Karena kepikiran ini kelarnya kapan. Terus yang kedua, psikologi sih, ketemu sama teman-teman yang udah lulus duluan jadi kayak ada rasa minder gitu. Terus kayak secara nggak sadar ngurung diri gitu di kamar buat ngobrol sama keluarga besar pun kayak, aduh malu nih pasti nanti ditanyainnya kuliahnya gimana, udah kelar atau belum gitu. Lebih ke psikologi sih jadi ada rasa minder yang gede gitu di diri sendiri. Mungkin karena melihat orang sekitar teman-teman satu angkatan yang udah banyak yang lulus gitu, karena ngambilnya tuh sebelum pandemi, sedangkan saya bertepatan dengan pandemi, ngambil tugas akhirnya jadi kayak, aduh tau gitu lebih cepet ya ngambilnya gitu. Ini gara-gara pandemi juga nih, akhirnya segala tugas akhir saya jadi terhambat. Psikolog klinis Anelia Sarisani menuturkan, dalam menjaga kesehatan mental selama masa pandemi, diperlukan support system dan juga kesadaran diri untuk berinvestasi pada kesehatan mental, agar dapat terhindar dari ancaman gangguan mental akut. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kesadaran, awareness tentang pentingnya masalah kesehatan mental, itu baik dari sebelum kita pandemi itu awarenessnya rendah. Mereka-mereka yang benar-benar sudah pernah mengalami masalah kejiwaan, masalah kesehatan jiwa, yang pernah mendapatkan bantuan dari layanan kesehatan jiwa, lah yang biasanya lebih aware. Padahal, yang namanya sehat yang paripurna itu ya harus sehat semuanya. Nggak cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental, lalu juga sehat secara sosial, kita juga punya kontribusi, kita juga sehat gitu. Dan ini satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Ketika seseorang mengalami masalah pada kesehatan jiwanya, pada kesehatan mentalnya, maka bisa juga berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. Sementara itu, aplikasi psikologis digital yang menawarkan beragam layanan konseling secara virtual, saat ini juga bisa menjadi solusi yang dimanfaatkan oleh sejumlah penguda saat membutuhkan bantuan pendampingan masalah kesehatan mental. Tim Liputan, Dai TV